Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal Sumatif Tengah Semester 2 Mapel Seni Musik untuk kelas 1 Sekolah Dasar Kurikulum Merdeka Berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C di depan jawaban yang paling tepat Soal nomor 1 Bagian tubuh kita berbunyi prok-prok-prok A, tangan B, mulut C, kaki Jawabannya A, tangan Soal nomor 2 Mobil dengan bunyi spesial A, tik-tok-tik-tok B, nguing-nguing C, prek-prek-prek Jawabannya B, nguing-nguing Soal nomor 3 Contoh bunyi panjang Contoh bunyi panjang dihasilkan oleh A, orang berjalan B, balon pecah C, mobil polisi Jawabannya C, mobil polisi Soal nomor 3 Berikut ini yang merupakan lagu anak-anak adalah A, himne guru B, bintang kecil C, himne pramuka Jawabannya B, bintang kecil Soal nomor 5 B, bintang kecil Di langit yang biru Amat banyak Menghias angkasa Aku ingin terbang Dan menari Jauh tinggi Ke titik-titik Lengkapi titik-titik Pada lagu tersebut A, tempat kau berada B, tempat sejuk C, tempat indah Jawabannya A, tempat kau berada Soal nomor 6 Lagu yang dinyanyikan satu orang dinamakan A, solo B, duet C, trio Jawabannya A, solo Soal nomor 7 Lagu yang dinyanyikan tiga orang dinamakan A, solo B, duet C, trio Jawabannya C, trio Soal nomor 8 Gitar dimainkan dengan cara A, dipetik B, dipukul C, ditiup Jawabannya A, dipetik A, dipetik Soal nomor 9 Salah satu jenis instrumen perkusi adalah A, seruling B, trompet C, drum Jawabannya C, drum Soal nomor 10 Nama alat musik pada gambar di samping adalah A, gitar B, viola C, piano Jawabannya Jawabannya B, viola Soal nomor 11 Lagu wajib yang dinyanyikan pada saat upacara bendera adalah A, balonku B, Indonesia Raya C, gundul Gundul Pacul Jawabannya B, Indonesia Raya Soal nomor 1 Bagian tubuh kita berbunyi prok-prok-prok A, tangan B, mulut C, kaki Jawabannya A, tangan Soal nomor 13 Irama gambar di samping adalah A, tiktok-tiktok B, duk-duk-duk-duk C, jes-jes-jes tut-tut Jawabannya C, jes-jes-jes tut-tut Apa yang dimaksud dengan gerakan non-lokomotor? Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan seseorang Tanpa berpindah posisi atau permanen pada posisi yang stabil Soal nomor 15 Contoh alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul adalah Gambar A, gambar B, gambar C Jawabannya A Soal nomor 16 Urutan nada Do, re, mi, sol, la Merupakan urutan sistem nada A, diatonik A, diatonik B, selendro C, pelop Jawabannya B, selendro Soal nomor 17 Urutan nada Do, re, mi, fa, sol, la, si Merupakan urutan sistem nada A, diatonik A, diatonik B, selendro C, pelop Jawabannya C, pelop Soal nomor 18 Perhatikan gambar berikut ini Bunyi dari gambar di atas adalah A, meong B, kuku ruyuk C, mo, mo Jawabannya B, kuku ruyuk Soal nomor 19 Adi suka bermain musik Alat musik yang ia sukai adalah A, rebana B, kendang C, gong Jawabannya B, kendang Soal nomor 20 Berikut ini yang mengeluarkan bunyi sangat keras adalah Gambar A, gambar B, gambar C Jawabannya B Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat Soal nomor 21 Bunyi dari alat di samping adalah Jawabannya Tak-tak tung-tung Soal nomor 22 Nada merupakan bunyi yang Jawabannya Teratur Soal nomor 23 Perhatikan gambar di bawah ini Nama alat yang dimainkan pada gambar di atas adalah Jawabannya Seruling Soal nomor 24 Nada di atas dilambangkan dengan angka Jawabannya 2 Soal nomor 25 Dalam lagu ada nada tinggi dan nada Jawabannya Rendah Jawabannya Jawabannya Pertanyaan di bawah ini dengan tepat Soal nomor 23 Contoh kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama di rumah adalah Membersihkan rumah Soal nomor 27 Apa yang dimaksud dengan alat musik ritmis Jawabannya Alat musik yang tidak bernada namun menghasilkan irama Soal nomor 28 Sebutkan 3 alat musik ritmis Jawabannya Drum, Gong, dan Simbal Soal nomor 29 Soal nomor 29 Apa yang dimaksud dengan alat musik melodis Jawabannya Alat musik yang memiliki nada Soal nomor 30 Sebutkan 3 alat musik melodis Jawabannya Piano, Seruling, dan Viola Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini Semoga bermanfaat ya Dan kalian diberi kemudahan Dalam mengerjakan Soal sumatif Tengah semester Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh